Intro Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Salam Delegasi! Hari ini kita, para pemirsa delegasi, keladiran tamu, para tau ibu, dengan memakai baju yang cukup cantik, dan bapak yang ganteng. Pada hari ini kita akan coba membahas memperlihatkan peringatan hari ulus 17 Oktober. Baik, kita coba perkenalkan dari, utama sekali dari sudutnya kita, Ibu Meriwati Utakea, selaku owner galeri Lamiham Songket dan Ulus. Selamat datang, Ibu, di podcast delegasi. Kemudian ada di samping Ibu, Ibu Neli Siti, seorang pemerhati ulus. Selamat datang, Ibu Neli. Selamat datang. Dan Ibu Erika Panjitan, selaku ketua kooperasi ABP, Arga Dobona di Pinasa. Selamat datang, Ibu, ketua. Kemudian kita tak asing lagi dengan seorang ketua ORMAS, ORAS Pengsobarta, dan juga pada hari ini adalah selaku ketua Panitia Penyelenggara Tingkatan Akhi Ulus dari kooperasi. Selamat datang, Pak Lamisiang, mustahabut. ORAS. ORAS. Dan di samping dari Pak Lamisiang ada Ibu selaku pelaku usaha, dan owner IAN Kulus Kota Medan, Ibu Terida Tobin. Selamat datang, Ibu. ORAS. Baik, pemirsa delegasi, kita akan membahas masalah warisan budaya tak gendah, yang ini kulus. Dimana kooperasi Arga Dobona di Pinasa turut mengambil peranan, mengambil untuk melakukan suatu penyelenggaran, peringatan hari ulus, karena kepedulian akan kulus. Dimana banyak saat ini, pemerhati dan pencinta ulus menyelenggarakan peringatan-peringatan hari ulus. Dan saat ini, kooperasi Arga Dobona di Pinasa juga melakukan hal yang sama. baik, kita coba buka bintang-bintang sesama sekali kepada Ibu Ketua Kooperasi, Ibu Erika Banjitan. Boleh tahu, Bu, sejauh ini kenapa kooperasi juga mengambil peranan untuk peringatan hari ulus? Dalam kooperasi Arga Dobona di Pinasa, itu kita, seperti ibu-ibu yang ada di sini, ini adalah merupakan dari pengusaha ataupun yang banyak berusaha di dalam bidang ulus. Nah, pasti anggota-anggota kita mempunyai kerinduan bagaimana ulus itu semakin dimanjukan. Nah, dengan itu, kooperasi Arga Dobona di Pinasa yang sudah pasti akan mengeluarkan kerinduan hati daripada anggota kooperasi kita, seperti Bapak tahu tadi, bahwa banyak di kooperasi kita adalah berkecimpung di dalam ulus. Baik, salah satunya mungkin Ibu Tarida Tobing ya? Baik, Ibu Tarida Tobing boleh disampaikan pengalaman Ibu selaku-pelaku usaha, owner dari Iyan ulus, juga pengalaman-pengalaman lainnya, juga pengalaman dan pandangan Ibu terhadap ulus itu sendiri. Terima kasih tentang ulus ya Pak. Iya, kita usahanya aja, relax, relax. Ya, kalau kita ulus, seperti kita tahu kan masyarakat Batak, kalau secara perabiatnya itu kan, berkaitan perak itu dengan ulus. Dan kita tahu itu, ulus itu kan berfungsi sebagai penghangat. Apalagi kalau kita tahu, di perkampungan atau di daerah Batak, khususnya itu kan tinggal di bukit-bukit itu di daerah pegunungan. Di luluk-luluk lah namanya ya. Di sana kan semua badan dingin. Jadi cuaca sangat dingin. Jadi, perlu satu penghangat untuk bisa menghangatkan situasi di sana dari masyarakat yang ada di tanah Batak lah. Itu lulus. Jadi, kalau bicara tentang bagaimana masyarakat Batak pada masyarakat Batak mula-mula lah ya. Masyarakat mula-mula ini. Mereka ini melihat bahwa secara harafianya kita lihat ya. Perlunya penghangat. Penghangat di kehidupan mereka sehari-hari. Di mana mereka tinggal di kampung belum seperti situasi sekarang ini ya. Itu masih tempoh dulu, masih zaman dulu-dulu. Masih zaman orang Batak mula-mula lah. Jadi mereka mempercayai ada tiga unsur. Ada tiga hal pokok yang sangat utama dalam kehidupan orang Batak. Sebagai penghangat. Yang pertama itu matahari. Yang kedua itu api. Yang ketiga, hulus. Ringkas saja ya Pak ya. Karena maksudnya yang mau dibahas. Kalau kita berbicara tentang matahari, matahari ini sangat dipercaya untuk memberikan sinar dan kehangatan. Khususnya ini untuk masyarakat Batak ini ya. Secara khusus, masyarakat Batak dalam hal hulus. Jadi matahari ini kan bisa memberikan kehangatan. Memberi sinar. Tapi itu kan bisa didapat itu kan hanya sampai sore hari. Malam tidak dapat itu. Malam hari sudah tidak ada lagi. Tentunya orang Batak mula-mula masa orang Batak dulu berpikir apalah yang untuk malam hari. Tentunya mereka buat api menggun apa namanya itu tadi? Semacam. Api menggunak. Diciptakanlah itu api tadi sebagai penghangat. Nah terus berserang malam ke malam-malam kan tidak mungkin api juga Sampai sepuluh bahaya. Bisa terjadi kebakaran. Bisa terjadi insiden. Masuklah sebagai ke hulus. Inilah sebagai penghangat. Inilah awalnya nanti kita berbicara dengan hulus. Juga akan dibanti dengan Ibu dari sini semua. Inilah masuklah ke hulus. Hulus ini adalah hal yang sangat luar biasa sebagai penghangat. Hulus ini bisa dibawa kemana-mana. bisa dipakai di mana-mana dalam acara apapun bisa. Jadi timbulah niat untuk mengembangkan hulus ini untuk menenungnya. Itu panjang kalau bicara tentang menenung. Ini sejarah singkat sedikit saja. Hulus ini sebagai penghangat. Penyatu. Penyatu itu penghangat juga penyatu. Dan hulus ini sangat berfungsi sebagai penyatu. Penghubung. Pemersatu. Pengikat. Untuk semua orang. Tidak, orang Batak saja. Tapi terlebih-lebih di kita orang Batak ini satu pengikat yang sangat luar biasa. Di mana orang Batak bisa berkomunikasi, bersahabat lewat hulus ini bisa dipersatukan. Karena hulus ini sangat mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Nanti Ibu rasaku yang menjelaskannya. Banyak sekali Pak yang mau dibahas tentang hulus. Penguatan hulus itu sendiri sudah ada dulu tradisional dan sekarang ya atau modern ya lebih lainnya. Soal pembuatan hulus ya. Kalau dahulu kala itu kan pembuatan hulus itu sangat susah. Manual ya. Bukan hanya manualnya. Masih dalam rakit-merakit. Kalau dulu kan dari kapas. Kapas itu dirakit-rakit diikat-ikat. Jadi terjadi sebuah benang. Dan benang ini mereka rakit. Jadi diolah, diwarnai, jadi jadi kali ini ditenung. Ditenung. Teriring dengan berjalannya waktu. Ya masuklah semakin modern, semakin modern. Motifnya juga. Masih banyak. Motifnya. Masih banyak. Motifnya juga ke industri. Per-tex rela. Ini langsung luar biasa. Kalau suara terus. Luar biasa pembahasannya. Baik. Terima kasih Ibu Tobin. Coba kita berlari dengan Bu TAPEA. Selaku-aku usaha. Yang juga pada saat ini bahwa contoh-contoh dari produk yang Ibu ini ya, diualang untuk diproduksi. Nah bagaimana pengalaman Ibu terhadap ulos tersebut? Sebagai pelaku usaha daripada ulos, kita ya dari Galeri Ramihan Songket dan Ulos, banyak pengalaman-pengalaman kita di bidang ulos ini. Ulos ini tidak hanya diminati oleh masyarakat suku Batak saja Pak. Tetapi sudah meluas dia Pak. Bahkan ke seluruh dunia sudah banyak menggunakan ulos. Awalnya tadi ulos itu seperti yang di belakang Tobin tadi sebagai penghangat nomor satu. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman itu, ulos itu, bahan ulos itu tidak hanya dipakai untuk adat istiadat saja, tapi dipakai untuk di acara-acara. Fesion-fesion. So, juga ada banyak ya Bu. Iya, di acara. Bukan hanya di acara pernikahan suku Batak saja, bahkan saya lihat di beberapa wilayah ulos juga sudah dipakai orang untuk pernikahan. Menyambut tamu-tamu juga. Kemudian ulos itu sebagai bahan seperti yang saya pakai ini Pak. Iya. Ini ulos juga ulos ya. Ulos ya, ulos untungan namanya. Seperti yang ibu-ibu atau bapak yang pakai. Sebuah kan dari bahan ulos, bahkan seperti yang di bapak pakai, Pak Topi, ya. Sudah. Dari ulos ya, ulos lagi motang. Ada juga seperti ini, clutch sebagai tas untuk paham wanita. Bahkan tando juga, Pak. Bapak tahu kan Pak Tando. Jadi untuk kalangan usia juga, berbagai usia bisa dipakai. Dicintai ulosnya. Dan di fashion show banyak kita lihat kan, sangat banyak peminatnya, Pak. Ulos ini. Dijadikan sebagai model untuk gaun, ya. Sebagai dress-dress anak-anak dari yang kecil sampai orang tua banyak kita pakai dari motif ulos. Bahkan di Pulau Jawa, pengalaman saya banyak yang order mereka, Pak. Bukan hanya di Medan aja ya, Pak. Sampai ke Pulau Jawa, ke Sulawesi, mereka sangat minat dengan ulos. Ada yang suku Minahasa bahkan mereka memakai untuk adat istiadat pemakaman daripada orang tua yang memakai ulos warna hitam berupa salung selenda. Nah, itulah bangganya kita, Pak. Ulos ini sudah sangat banyak peminatnya. Nah, apalagi dengan keberadaan Koperasi Alga Dogonani-Pinahseni. Nah, ulos ini mau kita rayakan, berarti kami nanti sebagai pelaku usaha semakin semangat dong, Pak. Bisa buka lapangan kerja atau peninjata atau metronomi yang gitu loh, gitu. Ya, seperti inilah, seperti songket. Ini kan berubah. Boleh, boleh. Seperti ini. Ini bisa kita menampung tenaga kerja. Ini kan dari tenunan. Ini belum disirat, ya, Pak. Nah, ini butuh tenaga kerja untuk mamulos. Dipilih-pilih ini, Pak. Supaya lebih bagus ini kan masih mentah, ya. Kemudian kita kasih nanti siratnya. itu membutuhkan tenaga kerja. Boleh juga nanti, Bu Erika, kita mengadakan pelatihan untuk menambah tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja di Kota Medan ini atau di Sumatera Utara. Lalu lokasi laga doku nani pinasnya, ya. Baca ini. Jadi, bahkan, Pak, lagi, Pak. Pengalaman kami seperti di instansi Kulos itu apabila ada pimpinan baru dan beramakannya mereka pesan Kulos. Bukan hati-hati. Walaupun bukan mereka ada hubungan dengan darah bakar, ya. Iya, benar, benar, Pak. Nasional, ya. Iya, benar, Pak. Jadi, kalau bisa, hari Kulos itu secara nasional, Pak. Dijatikan menjadi apa namanya, Bu Erika? Kita menginginkan bahwa nanti misalkan bahwa hari Kulos nasional ini dijadikan atau diagenjakan atau dimasukkan dalam hal yang nasional itu. Baik, untuk istilahnya, coba kita minta pendapat selaku pemerhati Kulos, Ibu Nelisiti. Kita tahu sendiri peringatan atau penyelenggaraan itu memperingati Kulos 17 Oktober dari tahun 2015 selalu dilakukan berbagai elemen atau komunitas. Nah, pengalaman Bu Nelisiti sendiri seperti apa terhadap penyelenggaraan Kulos? Nah, terima kasih. Jadi, selama ini memang kita berusaha bagaimana kita supaya seluruh masyarakat bahkan orang di luar suku Batak boleh mengenal budaya kita. kadang orang bertanya apa sih Ulos? Gitu ya. Bagaimana kita memberitahukan kepada orang lain? Ulos itu adalah budaya warisan orang Batak menek goyang kita. Yang mana Ulos itu selalu dimanfaatkan dan selalu digunakan di pada acara-acara perayaan orang Batak. Kalau orang Batak itu dari mulai dalam kandungan besar kawin bahkan mati dia tidak terlepas daripada Ulos. Jadi memang kalau kita lihat kalau dibatahin Ulos itu bukan kainnya tapi serat-seratnya ini ini mempunyai makna tersendiri. Makanya kalau kita lihat kok Pespa Kawin Ulosnya ini sih? Anaknya pas waktu targidi atau dibatih kok Ulosnya ini? Kok tidak sama Masih semuanya? Dan itu punya nama masing-masing ya? Itu punya nama masing-masing Ulos itu karena di dalam serat-seratnya ini ini ada artinya ya jadi ya itulah hebatnya Lenda Moyan kita bisa menafsirkan membuatkan satu nilai yang berarti dibuatkan di dalam Ulos itu nah jadi ya ini yang harus kita kembangkan ya jadi Ulos ini juga kalau kita lihat bukan sesama suku Batak kita saja bahkan untuk orang yang di luar Batak kita bisa memberikan Ulos karena Ulos ini adalah merupakan saluran kasih saya ini ada menjadi simbol-simbol tertentu contoh tadi yang disampaikan oleh Ibu Meriwati dia sebagai pemasaran di dalam bidang Ulos ini tadi bahan Ulos ini tadi kalau datang ada pemerintah pejabat yang baru datang itu kita Ulosin padahal dia bukan suku Batak itu menunjukkan persaudaraan atau melambangkan sesuatu ya simbol tertentu tadi persaudaraan itu jadi kita itu tidak usah ngomong dengan memberikan Ulos orang sudah tahu oh karena kasih sayang karena perhatiannya dan kalau memang tidak orang yang kita kasih kita tidak akan memberikan Ulos itulah dia jadi Ulos ini tadi seperti pada yang nyatakan Ibu yang Ulos Tanida itu sebagai penghangat pada saat kita memberikan kehangatan mau memberikan kehangatan kita akan menyelimuti makulosi ada satu hati itu kasih sayang kita jadi kita ambil dengan tema kita adalah Ulos mengikat persahatan karena itu kooperasi ini mengangkat Ulos itulah yang mengikat persahatan itu adalah dasar-dasar pikirnya jadi Ulos ini ini tidak bisa ditenum dengan sembarangan itu dengan hati yang tulus bersih itu kalau dengan gerasa gerusuk mengerjakan Ulosnya itu itu bisa lari-lari benangnya kita juga tidak tahu kenapa mungkin Bu Tobing yang sudah punya pengalaman banyak ya karena kalau kita lihat kalau kita sudah 100 Ulos tutup matanya kan bisa menenun Ulos itu tapi tidak tidak boleh dengan marah kalau menenun ya kalau produksi mesin mungkin sudah ada pemput yang bisa siap 700 lembar jadi ini kita sebagai pemerhati Ulos kita sungguh sangat mengharapkan menginginkan hari Ulos ini yang telah pernah ditetapkan oleh pemerintah tanggal 17 Oktober pada tahun 2014 itu merupakan budaya warisan budaya tak benda kenapa sih tak benda orang ada kok ulosnya tidak tapi bukan dinilai dari bahan bahan ini tidak tadi sudah saya sampaikan seratnya ini menentukan itulah perbuatan karya maha karya nenek moyang kita dulu tidak ada pendidikan tapi perasaan feelingnya itu dia bisa ciptakan itu nanti diperhatikan di situ ulos itu berbeda ada seperti gambar orang kaki gitu itu masyarakat ada seperti gambar macam-macam itu semuanya ada maknanya jadi kami sebagai pemerhati ulos itu di zaman dulu kalah itu hanya sebagai dipakai untuk selimut saja sampai baju nanti kita lihat kalau kita lihat putu-putu zaman dulu kalah tadi kata bu tobin pengangat ya berpikirnya dulu ulos itu jadi pengangat tubuh ya tapi di zaman modern ini kita harus kita sudah mempunyai pemikiran kenapa tidak kita kreatifkan ya kita menginginkan ulos itu menjadi salah satu ekonomi kreatif ya kita bangga sekarang dulu zaman dulu tidak ada tas yang seperti ini cukup untuk dipakai baju ya tidak ini tidak bisa dipasangkan menjadi tapak meja ya tapi sekarang ini sudah semakin modern tempat tisu topi seperti yang pakai baju dengan kreatif idea semuanya itu sudah menjadi penambahan income perkapital daripada masyarakat dan itu yang di dora Pak Jokowi ya itu yang sudah dicandangkan Pak Jokowi ayo mari berkreatif dengan kearifan lokal ya inilah jadi kita sebagai pemerhati kita berharap ulos ini menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat kita tidak terlepas dari suku apapun suku Batak silahkan walaupun nanti ulos itu mungkin penamaannya berbeda di yang lainnya nama-nama ulos ini nama-nama ulos itu seperti yang dipakai ibu ini ini namanya ragi otang yang disebut yang dipakai ibu ini tumtuman yang saya pakai ini ragi du tapi kalau yang dipakai ibu ini batik ini batik namanya jadi memotifkan ulos jadi orang batak itu tidak saja punya ulos tapi batak juga punya batik namanya batik gorga dan ini juga mempunyai arti kalau kita lihat itu ada gambar cicaknya ada gambar lekur-lekurnya itu semuanya punya arti jadi kami sebagai pemban hati ulos kami mengharapkan dari mulai anak kecil sampai dewasa nanti di 17 Oktober kita akan merayakan itu kita akan bawa anak kecil sampai orang tua untuk merayakan hari ulos supaya mereka mengenal apa itu ulos itu yang kita harapkan di hari ulos ini terima kasih baik coba kita dengar juga pandangan dari seorang tokoh ini ya ketua Horas Bang Sobatas namanya pada saat ini Pak Lam Siang bergabung di operasi yang ini oleh Ibu Erika Arga Ado Bonani Binasa kebetulan Pak Lam Siang ini saat ini menjadi ketua penyelenggara ya Pak penyelenggara peningatan hari ulos 17 Oktober nantinya dari kooperasi boleh disampaikan Pak seperti apa kira-kira peningatan hari ulos itu oke terima kasih terima kasih kepada semua orang Batar secara khusus dan masyarakat Indonesia bahwa ulos ini adalah karya maha karya dari lalu kita yang diwariskan kepada kita dan tentu harus juga kita jaga kita gunakan dan kita cintai gitu ya dan ini sudah diakui sebagai warisan tak benda milik yang dikemukan yang diciptakan oleh orang barat dan diserotkan di UNESCO untuk itu sebenarnya kan sudah diakui pemerintah dengan menetapkan hari ulos tanggal 17 Oktober tentu dalam rangka memperingati itu kita akan ada kegiatan ada perayaan yang antara lain mungkin ada pacaran selamat semangat semangat dan para lulus berarti melibatkan banyak orang ini ya banyak orang lebih banyak masyarakat kan tentu juga ini jangan keren masyarakat luas di masyarakat juga kan banyak yang kurang memahami berapa lulus apa jenis-jenisnya bagaimana si penggunaannya sekarang di jaman yang modern ini mungkin kita bagi dalam dua hal yang besar pulos sebagai apa ya bahagian dari upacara dan pulos sebagai produk kreatif gitu ya kan pekaya yang modis kalau di lulus ini kan kesannya kan kaku mistis ya kan dan sakral gitu kan mungkin sebagian mereka ada serang gitu ya kan tapi sekarang banyak juga karya-karya itu yang musibat modis gitu ya kan jadi mungkin lulus ya harus dinamis budaya itu kan dinamis tidak boleh juga budaya itu statis artinya harus begini harus begini ya kan budaya itu kan berkembang seperti ini ya kan seperti ini mungkin yang berpikirkan oh enggak boleh ini penggunaan ini masa simpul-simpul patah dibikin dari tempat tisu setelah meja ya ya kan pikir kita harus juga bisa manusirkan itu sebagai sebuah kreasi kreasi ya kan sebagai sebuah kreasi agar dia tetap hidup jadi produk itu harus digunakan gitu loh kalau enggak digunakan dia bakal hilang gitu lah semua itu produk harus digunakan bahkan bahasa mungkin bisa hilang kalau orangnya enggak menggunakan lagi itu juga bisa hilang kalau orang enggak menggunakan lagi saya pikir itu yang jadi apa jadi dasar pemikiran ya kiranya ke depan mungkin di seluruh Indonesia lah ya di seluruh Indonesia ke depan mungkin lebih matang lagi persiapan tahun depan ada sinergitas saya ada juga rekan-rekan dari Batak Center yang bikin kegiatan di Kementerian Parawisata Kementerian Kementerian Kreatif ya kan Parawisata ekonomi kreatif ini juga bagian dari ekonomi kreatif dan kita kalau saya lebih berorientasi bagaimana itu adalah produk apa ya produk handmade gitu yang dibuat oleh tanam kalau dia produk dari mesin tekstil nanti Jadi akan menyingkirkan penenun-penenun tradisional, kita kan mau juga ini bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat. Kedepan mungkin yang lebih maksimal lagi ya, ini menyadarkan kita juga. Yang pasti yang pertama saya dulu pikir ada buku indeks tentang kulus. Kulus dalam arti adat kulus, karena orang patak itu mulai dari lahir sampai mati. Ada kulus begitu lahir, ada kulus peropak, ada kulus laposo, kulus mengiring. Terakhir mungkin kulus saput, kulus perpedua, segala macam itu banyak. Tapi ya itu tetap kita jahat, tapi kekinian juga harus kita ikuti. Kalau kita lihat, sekarang ini bukan saja orang patak yang menggunakan itu. Ada presenter Najwa Siap, ada istrinya pejabat di Tel waktu kunjungan ke Singapura, dia sangat bangga. Termasuk Pak Jokowi sudah beberapa kali meresmikan kampung ulus di Samosi, di Parbaba. Berarti dia mengapresiasi penenun-penenun ulus. Sebagai bandingan juga, saya juga kita kalah ini dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa dengan pati. Kalau di sana ada banyak galeri-galeri pati. Kalau di Medan ini ada sih beberapa. Paling yang saya kenal mungkin ada Ian Ulus, ada Sianipak, tambah inang ini. Apa kamu mungkin kan dibuat di Gota Metropolit dan Gota Medan di Kampung Ulus itu? Itu yang kita harapkan. Harapan kita, kooperasi mengharapkan ini yang kita harapkan. Ada Kampung Ulus, di situ penuhnya. Jadi lebih dekat kalau yang melihatnya. Inilah yang kita suarakan. Makanya ini kita buat di pusat juristik kecil. Dengan harapan seperti itu. Supaya ada sinergitas antara kooperasi dengan para wisata, dengan industri juga. Jadi kalau bisa ini, bisa bekerja sama. Terutama kita lihat pikiran sekarang itu harus kita kembali. Karena kita sedih kalau melihat seperti itu kan. Maka kita mengadakan paradinya di situ. Jadi paradinya itu selain mengedukasi masa generasi muda ini. Bahwa nanti kan mereka bawa ada ini, Ulus ini. Membuka lapangan kerja juga ya. Ada parah-parahnya. Mengenalan. Nah, memperkenalkan. Mengedukasi. Nah, di samping itu juga nanti kita harapkan pemerintah. Ayo kita perhatikan kembali ini. Supaya kalau bisa. Ada sinergisitas terhadap para pelaku. Kita perusahaan mau perpunan ini itu sendiri ya. Itu miripah untuk kembali dikit itu. Jadi kalau banyak dipengasaran apa lagi ya. Ini untuk pengasaran ya. Kalau di hari itu saya pernah kejauh dari sana banyak. Kalau di hari itu, tidak. Kita tidak sebanyak itu. Mungkin bisa kita ambil contoh. Pembedaan ini kan plasa milenium ya. Orang tahu handphone. Plasa milenium. Tidak apa? Kita minimal ada seperti itu. Plasa milenium. Plasa milenium. Nanti semua. Ada tentang khusus. Karena di ulos. Kita bikin satu belasang. Tenang-tenang. Ulos dari situ. Karena makin banyak kan. Tentu makin banyak pilihan. Itu kerinduan dari kooprasi ini. Sehingga orang ketika pengen ulos. Udah biasa harus di situ. Pokoknya kalau udah sampai di situ. Ulos apa yang lu cari? Ada. Dari paling dulu sampai sekarang. Yang bunga sampai yang mahal. Semuanya ada di situ. Dan paling pasti para wisata kita tinggal ini. Jadi ini di dukung. Hal-hal kita itu di dukung juga. Handmade itu dari galeri itu. Jadi kalau apa. Yang pengen langsung ke perasaannya silahkan. Kalau mau lihat prosesnya juga silahkan. Gitu loh. Jadi istilahnya buah. Bisa metik sendiri gitu loh. Nanti bisa metik sendiri gitu loh. Nanti bisa metik sendiri gitu loh. Kadang-kadang gimana ya. Ada perasaan. Apa ya. Lebih puas. Ini kan sudah. Dibuat secara. Menyeluruh sudah banyak. Tapi mungkin kan ukurannya. Namanya gitu kan. Mungkin kan. Kalau saya tulis. Habibie. Oras Bangka Batak gitu kan. Bisa ditelun gitu. Jadi. Buah metik sendiri. Lebih puas kita. Kita yang pesarin gitu. Ukurannya. Kalau sudah singgah pasti akan. Ya. Pasti ada pastor namanya pak. Pasti ada pastor. Ya kan. Bisa memilih. Banyak kan. Delegasi gitu ya kan. Ya kan. Jadi kalau dari pemen hati Allah tuh. Dengan adanya. Perkembangan. Ya. Ya. Ekonomi-ekonomi kreatif. Perlakuan-perlakuan kreatif tadi. Ini. Unos ini tadi. Motif. Unos ini. Tidak tertinggalkan. Sampai. Anak cucu kita. Ya. Jadi dia sudah menjadi warisan yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya itu ya warisan budaya. Banyak warisan orang-orang yang sudah enggak tahu lagi. Apa itu katanya ya. Ya. Ini pun sekarang. Kalau kita lihat dari suku Batak kita sendiri. Anak-anak kita. Ya. Tidak mengenalusnya. Ini. Kok lain. Kok tengok bentuknya. Jangan-jangan. Malah dilewatinya aja. Ada ulus terjatuh ya. Biar ini. Jadi kalau sudah mulai sekarang. Kita. Memperkenalkan. Ini nanti di acara 17 Oktober ini. Anak kecil kita ikut sertakan. Ada fashion show. Ada melukis. Ya. Ini semuanya. Biar dia sudah mendarah daging. Dari mulai kecilan tadi. Ada rupanya umros kami. Ada rupanya selimut kami. Oh itu siapa punya. Ini demo yang kami rupanya dulu yang membuat. Hebat kali ya. Jadi ada satu kebanggaan. Dia menjadi orang Batak. Ya. Jadi inilah. Inilah yang tanpa kita sadarin. Dengan upaya-upaya kita. Dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dari perayaan-perayaan. Yang kita sudah mempertahankan warisan budaya kita. Itu yang kita harapkan. Akhirnya 17 Oktober. Ya. Itu yang sudah dicanangkan menjadi hari ulos. Dengan warisan budaya yang apenda. Ini kita nggak sampai di nasional ini saja. Di sini. Kita harus sampai ke dunia. Bahkan ini nanti akan kita buatkan sampai pengenalan sampai ke UNESCO. Itu harapan kita. Artinya operasinya terus bergerak 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 ya. Jadi satu hari 17 Oktober. Itu seluruh masyarakat. Ya. Memakai baju blos Batak. Ya. Nah. Ini yang kita harapkan. Semoga bisa dicanangkan di kalender. Ya kan. Atau di kalender dunia lah. Ikut orang luar negeri sana pakai baju blos Batak. Hebat itu orang Batak. Karena karya. Maka karya nenekmu yang suku Batak. Itu yang kita ingin. Baik pemeriksa delegasi. Sebelum kita menutup podcast kita. Dari kooperasi Arga Dua Wona Intinasa. Kita coba mendengar dulu. Harapan-harapan dari kooperasi ini sendiri. Terhadap blos maupun yang lainnya. Jadi kita. Oh boleh. Boleh ya. Ada sih. Kebetulan ini kesempatan yang sangat luar biasa ya. Saya sampaikan. Ya. Buat kita semua. Masyarakat Batak ini. Kepada wikusnya. Kebetulan di sini. Ini Pak Ketua kita yang terhormat. Ketua HBW. Buat sebang sobat hati. Maaf ya. Saya. Bisa. Bersama-sama dengan kita juga di kooperasi. Terlebih-lebih di hari besi ini. Ini. Khususnya sama Pak Ketua HBW ini. Ya. Kemungkinan ini. Tadi ada dibilang Bapak ini. Diucapkannya tadi. Tentang. Jangan menggulangkan. Itu yang eme. Ya. Karena ini. Kita sekarang membudayakan tekstil. Ya. Terkadang kita terlalu gampang. mengatakan. Sudah siap 2 hari. Sudah siap 3 hari. Nah. Ini yang di kampung ini. Kita harus perhatikan ini. Mereka ini sebagai pemula. Satu. Yang kedua. Yang paling-paling fokus. Untuk Pak Ketua. Tadi Pak Ketua bilang. Mulai dari lahir sampai mati. Tidak terlepas dari pemberian ulus. Nah. Sekarang. Kita tidak membicarakan tentang jenis-jenis ulusnya. Yang mau saya sampaikan sama Pak Ketua. Permohonan saya. Sama Pak Ketua. Sebagai pedagang ulus lah. Juga pemberhati. Juga. Pelaku juga. Dua berbagai macam lah. Kurasa yang ulus sudah. Ya. Pada ditau lah. Bagaimana pekerjaannya tempoh dulu. Soal nilai dan fungsi ulus itu. Jangan sampai dihilangkan Pak. Karena. Contoh kata. Kita sudah mengetahui. Kalau betang meratur itu 7 bulanan. Sakut itu ya. Kucak atau Sibolang untuk 7 anak. Contoh satu. Satu contoh aja yang saya kasih. Masukkan Pak. Sibolang. Sibolang itu melambangkan buka cita. Sekarang paling trend. Di model. Di fashion. Sibolang. Saya mencari di mana sih kawan saya orang Batak. Yang melihat itu sebagai. Nilai yang sangat-sangat. Sangat-sangat tinggi lah. Untuk orang Batak. Karena itu. Memaknakan. Artinya. Duka cita. Arti dari Sibolang itu. Duka cita. Melambangkan duka cita. Kuluh Sibolang itu. Melambangkan duka cita. Beberapa hari yang lalu. Kita bisa buka di Youtube. Beberapa bulan yang lalu. Dipakai celana pendek. Macakan. Sampai. Melibing batas. Saya pernah protes. Sampai jam 3 malam. Tak satupun yang nyamuk. Saya coba. Take di HBW. Sementara itu. Saya tidak pernah lagi mau. Ini. Tidak ada satupun yang nyamuk. Bahkan. Agak dikembangkan. Contoh. Ada seseorang yang kemalangan. Yang harus dikasih tujuh. Itu kan Sibolang. Itu kan Sibolang. Sementara aku datang itu memakai celana atau ini dari Sibolang. Layakkah. Itu. Dari segi adatnya. Berarti kita sudah tidak menghargai adat itu. Hanya karena passion. Saya sangat menghormati passion. Saya juga sudah berpassion. Dari segi adatnya. Tetapi saya tidak mau. Merusak nilai etnismu. Nilai murni budaya. Dan nilai ulus itu. Dalam fungsinya. Itulah yang pertama pak. Jadi. Saya rasa itu perlu sekali diperhatikan. Soal fungsi. Ulus. Bagaimana itu untuk jadi modifikasi. Jadi dibuat jadi model yang satu lagi. Sama yang dipakai ibu Naili ini. Itu kan puca bu. Biasanya kalau puca dipakai untuk orang yang seorang rumah tua. Jadi bolehlah ibu pakai seperti ini. Memang cantiklah. Tetapi. Ini aku hanya mengatakan lambangnya itu. Ini dipakai. Pindu cani itu hanya diberikan kepada orang yang sudah tua. Yang sudah dituakan. Seperti tadi ada ibu bilang itu. Aku kan cuma orang yang baik. Itulah akunusnya. Ini kebetulan yang dipakai. Nah jadi puca ini biasanya diberikan kepada orang yang dituakan. Yang dituakan ini banyak bentuknya. Yang dituakan sebenarnya itu yang sudah tua. Nah contoh pak. Langsung ini kan kita tuakan ini nanti di hari-hari masaknya. Dan itu kita ulusin. Gak mungkin sadung. Gak mungkin ini-ini. Nah kita pasti kasih ulus puca. Karena apa? Dia yang sudah kita tuakan. Yang dituakan. Nah jadi kira-kira begitu pak. Tolonglah diperhatikan. Ada makna-makna yang ada sendiri ya. Tolonglah diperhatikan. Nilai, fungsi, dan arti itu. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Jangan sampai hilang. Hanya karena perkembangan. Jadi sedikit ada yang sungguh sangat saya kecewakan. Dua tahun yang lalu. Saya ada melihat. Di YouTube. Ada pesta perkawinan. Ya. Pada saat. Kalau orang Bu Atta itu. Pesta. Itu pengantin itu akan diurusin. Dengan ulus. Ya. Biasanya itu ragi kotak. Ya. Kalau untuk yang baru menikah. Tapi kalau untuk orang tuanya. Itu bisa lagi duduk ya. Atau punca ya. Itu menandakan dia sudah tua. Tapi. Yang diurusin itu. Bukannya ulus. Tapi gober. Selimut. Selimut. Selimut yang kita biasa pakai untuk tidur. Ya. Viral itu Bu. Saya nggak tahu itu. Apakah aliran dari mana. Sebenarnya pada prinsipnya. Kalau memang kita tidak mau terlibat dengan adat batak kita. Pertama sekali. Ya. Silahkan kita ngambil putuskan. Sama sekali tidak ada. Memakai adat batak. Karena di adat batak itu. Pada saat kita menyerahkan. Ulus ini kepada. Orang-orang yang kita sayangi. Itu ada upasa. Ya. Ya. Upasa itulah. Yang seratus set. Dengan ulusnya. Ulus. 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 Ya tidak 선. Ulus. 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 Nah, jadi kita kepada siapa saja pun silahkan kita berikan ulos, asal saja itu orang yang kita sayangi, yang kita hargai. Itulah data dari pemeran, iya. Baik, para ibu, kamu kami yang istimewa hadir pada hari ini, kita akan tutup. Tapi, alangkabannya kita dengar dulu dari Ketua Kooperasi Argado Bonani Pinasa, harapan-harapannya seperti apa? Nah, Kooperasi Argado Bonani Pinasa mengharapkan, dengan kita merayakan 17 Oktober ini sebagai hari ulos nasional, itu bukan hanya di hari itu, tapi persaudaraan di antara kita semakin kuat, karena ulos adalah meningkat persaudaraan kita. Dan yang kedua, kooperasi memohon atau meminta kiranya negara atau kementerian bolehlah bekerjasama, membuka jejaring, berbagi UMKM, terutama yang ada di dalam kooperasi kita, misalnya membentuk sesuatu yang mungkin di tempat lain ada, tapi kenapa kita buat di Medan contohnya, misalnya seperti kampung ulos, ataupun seperti katakan Bapak tadi, Plaza Ulos, gitu ya. Nah, itu sangat, kenapa kita ambil di PIK tadi, kiranya sinergitas di antara pemerintah, terutama yang di perindustrian, di antara para wisata, dan begitu juga kooperasi. Karena kita tahu, kooperasi ini adalah suku guru-guru ekonomi kita. Nah, dan harusnya kita kembali ke undang-undang itu, pemerintah, ayolah sama-sama kita memberikan sejari bagi warga ulos, terutama yang ada di kooperasi agar-gar-gar-gar-gar-gar-gar-gar-gar-gar-gar-gar-gar. Terima kasih kami ucapkan kepada tamu-tamu kami pada hari ini. Nanti kita tutup dengan ucapkan tiga kali, Horas, untuk podcast delegasi. Demikian pemirsa delegasi, kita sudah mendengar pembicaraan kita, diskusi bersama, para pemerhati ulos dan pengurus dari kooperasi Argado, Bwona, Miki, Nasar. Baik, kita tutup dengan ucapkan Horas tiga kali. Horas, Horas, Horas.